Intro Ya pemirsa ada cerita yang mungkin bisa jadi inspirasi Anda Seorang ibu rumah tangga di Kendal Jawa Tengah memilih profesi sebagai montir sepeda motor Siapa sangka dari pekerjaannya ia bisa menyengolakan tiga anaknya hingga perguruan tinggi Berikut kisah selengkapnya dari Sugiyanti, montir wanita dalam segmen khusus Mereka Yang Tangguh Beginilah keseharian Sugiyanti, ibu tiga orang anak warga desa Bojunggede, Kecamatan Ngampel, Kendal, Jawa Tengah Sudah 18 tahun Sugiyanti mengeluti pekerjaan utamanya menjadi montir dan tukang tambal ban di bengkel sederhana miliknya Tanpa canggung wanita berusia 41 tahun ini, kecekatan membongkar ban sepeda motor yang harus ditambal Sugiyanti sebelumnya pernah bekerja sebagai buru di sebuah perusahaan di Semarang hampir 4 tahun Namun Sugiyanti memilih keluar dan mengasuh anaknya yang masih kecil Awal mula menekuni pekerjaan sebagai montir setelah melihat peralatan menambal ban milik suaminya yang lama tidak terpakar Suaminya yang bekerja di pabrik tekstil di Kalimuru hanya melayani pelanggan selepas pulang bekerja Karena banyak yang meminta tolong di siang hari, akhirnya Sugiyanti memberanikan diri menjadi montir dan tukang tambal ban Berbekal keulatan dan niat membantu perekonomian keluarga, pekerjaan berat ini dilakuni Sugiyanti hingga puluhan tahun Bengkel sederhana yang dibuka di rumahnya dikelola bersama dengan suaminya Sugiyanti melayani pelanggan di pagi hari hingga sore Saat sang suami pulang bekerja, mereka bersama-sama melayani pelanggan Sang-siang kalau ada yang mau nambal ban, kasihan, saya coba gitu Pertama kali, lama-lama ya pertama kali salah Lama-lama ya sambil belajar tanya-tanya sama suami Setionol berterima kasih kepada Sugiyanti sudah bekerja keras membantu dirinya Dan berharap bengkel yang dikelola istrinya bisa lebih berkembang Terima kasih kepada istri saya yang sudah berusaha bisa membantu suaminya Dan bisa membantu perekonomian untuk sekolah anak-anaknya Sementara di mata pelanggan, Sugiyanti adalah sosok pekerja keras dan tidak mudah menyerang Semua pekerjaan montir dilakukannya dengan sangat baik dan rapi Pekerjaan seperti itu kalau dilakukan oleh perempuan kan jarak, itu sangat bagus sekali Kalau kemudiannya gimana? Rapi gak? Rapi ya Dengan modal keyakinan dan percaya diri, pekerjaannya sebagai montir dan tukang tambal ban Hasilnya bisa untuk membiayai pendidikan ketiga anaknya bahkan sampai perguruan tinggi Anak pertama lulus sarjana dan sudah bekerja di sebuah bank swasta Sementara anak duanya lulus SMA memilih bekerja di sebuah perusahaan di Semarang Sedangkan anak ketiganya masih duduk di bangku sekolah dasar Meski melakoni pekerjaan kaum pria Namun Sugiyanti tetap seorang istri dan ibu yang setia melayani suami dan juga anak-anaknya Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Braitno, AINews melaporkan Selamat menikmati